Tak hanya diterahkan, peringatan Hari Pahlawan juga dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, mengusung tema Pahlawanku Inspirasiku, melalui momentum ini untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan. Wakil Bupati Nunukan Haji Hanafiah berharap, agar masyarakat mengambil hikmah melalui peringatan Hari Pahlawan. Kemudian, pemerintah Kabupaten Nunukan berharap momen ini dijadikan spirit, membangun Kabupaten Nunukan menjadi lebih baik lagi. Dijelaskannya, kedepannya masyarakat bukan hanya menjadi objek dalam pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan. Artinya, masyarakat ikut mendorong dirinya ke arah lebih baik, sehingga masyarakat juga ikut memberikan kontribusi pembangunan daerah yang ada di wilayah perbatasan ini. Kami berharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, agar kiranya dapat mengambil hikmah momentum dari 10 November. Ini tetap hari pahlawan yang menangani, dalam rangka kebersamaan kita, dalam rangka Kabupaten Nunukan terdepan bisa lebih bagus lagi. Dan kami berharap kiranya masyarakat bisa bukan hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, tetapi ini dari subjek pembangunan. Artinya, masyarakat juga harus mendorong dirinya untuk kita alat kemaju. Ya, terkira kontribusi masyarakat dalam rangka mengisi pembunan di Kabupaten Nunukan sudah bagus, sudah baik. Jadi, artinya tinggal untuk ditingkatkan lagi, kiranya ditingkatkan lagi. Dan jika ada kebijakan-kebijakan komerita daerah berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, atau bisnis-bidang lainnya, mari kami didukung, mari kita saling bisa bahu-membahu, saling bisa bantu-membantu, sehingga Kabupaten Nunukan bisa lebih bagus lagi ke depan. Asrullah melaporkan.